Halo semuanya apa kabar kali ini kita akan belajar merajut granny square dari bunga untuk tutorial bunga bisa lihat di video tutorial saya lainnya mari kita mulai pertama kita buat dulu simpul lalu kita bisa mulai di bagian ini kita buat dulu rantai dua ini sebagai double crochet pertama lalu tambahkan lagi rantai dua di lubang yang sama kita buat satu double crochet lalu di bagian tengah sini ini kita buat satu triple crochet lalu rantai dua masih di lubang yang sama kita buat lagi satu triple crochet lanjut di bagian sini kita buat satu double crochet lalu rantai dua di lubang yang sama tambahkan lagi satu double crochet kita ulangi saja polanya di bagian tengah sini itu kita isinya satu triple crochet lalu selesai lalu satu triple crochet lalu satu triple crochet ulangi selesaikan satu putaran sudah selesai ini kita gabungkan dengan tusuk slip hasilnya seperti ini naik ke atas ini kita bawa dulu ke kolom rantai jadi buat tusuk slip satu kali kita awali dengan rantai dua sebagai double crochet pertama lalu masih di kolom rantai yang sama tambahkan lagi satu double crochet rantai dua lalu tambahkan lagi dua double crochet ini kita buat bagian sudutnya selanjutnya di kolom rantai berikutnya kita buat tiga double crochet kita pindah ke sampingnya lagi ini kita isi tiga single crochet pindah lagi ini juga kembali kita isi tiga single crochet pindah lagi ini juga kembali kita isi tiga single crochet tiga single crochet jadi yang kita isi tiga single crochet jadi yang kita isi tiga single crochet itu ada tiga bagian pindah ke sebelahnya ini kembali kita buat dc sebanyak tiga selesai selesai lalu di bagian sini kita isi dua double crochet rantai dua dan dua double crochet di bagian ini kita buat sudutnya nah sudah jadi satu sisi jadi ini sudut polanya sama untuk yang di sudut lalu untuk yang bagian lurusnya ini nanti kita ulangi untuk disini lalu ini nanti kita buat lagi pola sudut jadi yang untuk bagian lurusnya ini ada lima bagian satu, dua, tiga, empat, lima nah nanti disini bagian sudut lagi polanya sama seperti disini selesai ini kita gabungkan dengan tusuk slip lantai satu saya akan ganti warna benang jadi ini sudut lalu satu, dua, tiga, empat, lima ketemu sudut lagi lalu satu, dua, tiga, empat, lima jadi semoga tidak bingung cara membuatnya kita akan mulai merajut di bagian sudut di bagian sudut di bagian sudut atau ini bagian kolong rantai kita awali dengan rantai tiga sebagai triple crochet lalu masih di tempat yang sama tambahkan lagi satu double crochet pindah di sini ini masing-masing nanti kita isi satu tusuk ini kita buat dulu dua double crochet dc pindah lagi ke lubang selanjutnya dc lagi pindah ini di tiga lubang berikutnya kita buat half double crochet satu satu sebanyak tiga 9 lubang selanjutnya itu kita isi dengan satu sc tiga lubang berikutnya kita buat half double crochet oke ini saya ulang lagi lanjut dua lubang berikutnya kita isi dengan dc jadi selain di sudut itu kita buatnya masing-masing satu tusuk ketemu sudut ini kita isi dengan satu dc lalu satu triple crochet lalu terakhir di lubang yang selanjutnya yang sama atau sudut ini kita buat satu dc nah untuk selanjutnya masing-masing satu lubang kita isi satu polanya sama seperti yang tadi kita buat dua kali dc dc lalu 1 3 lalu 3 selamat menikmati selamat menikmati jadi ini 1 double crochet lalu 1 triple crochet terakhir lantai 2 kita gabungkan dengan tusuk slip itu di lubang triple crochet nah ini sudah selesai 1 putaran lagi sudah mulai terbentuk kotak kita akan lanjut membuat 1 putaran lagi awali dengan rantai 2 ini sebagai double crochet lalu untuk masing-masing lubang itu kita buat saja 1 double crochet nanti ketemu sudut baru nanti saya tunjukkan polanya selamat menikmati nah ini sudutnya kita isi dengan 1 double crochet 1 triple crochet lantai 2 1 triple crochet dan 1 dc sama sebenarnya polanya dengan bagian sudut di putaran sebelumnya selamat menikmati 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 jangan lupa, ini sudut, polanya sama kita selesaikan 1 putaran terakhirnya ini kita ketemu sudut jadi jangan lupa, pola sudut itu 1 dc, 1 dc, 2 rantai, 1 dc, 1 dc selesai, gabungkan dengan tusuk slip lalu ini kita rantai 1, benangnya bisa kita potong lalu kita rapikan ujungnya, kita slip-slipkan ke bagian belakang nah ini krenik kita sudah selesai tinggal bagian sudutnya ini kita tarik-tarik biar lebih rapi terima kasih sudah mau menyaksikan video tutorial saya sampai selesai sampai ketemu lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati